Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya menyatakan pasangan calon dari jalur perseorangan yaitu Weri Syahrial dan H.M. Nasir Maksudi telah memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan. Keduanya berhasil mengumpulkan sebanyak 17.286 KTP. Keputusan itu disampaikan Ketua KPU Kuburaya, Gustiar, dalam rapat plenu terbuka rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan di Gardenia Resort, Jumat 9 Februari 2018. Jika ditambahkan hasil rekapitulasi KPU pada bulan Desember 2017 lalu sebanyak 18.577 KTP, maka total dukungan yang diperoleh pasangan Weri Syahrial dan H.M. Nasir Maksudi sebanyak 35.886 KTP, dan M. Soleh Martinus sebanyak 19.843 KTP setelah ditambah hasil verifikasi faktual pertama yang berjumlah 12.051 dukungan. Dengan hasil pleno tersebut, dari tiga bakal pasangan calon dari jalur perseorangan yang mendaftar, hanya bakal pasangan calon Weri Syahrial dan H.M. Nasir Maksudi yang berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yang diperdetapan pasangan calon. Dari hasil rekapitulasi itu diperolehlah angka untuk rekapitulasi perbaikan itu untuk pasangan calon Weri Syahrial memperoleh 17.286 dukungan yang memenuhi syarat, sementara untuk M. Soleh dan Martinus memperoleh 7.792 dukungan yang memenuhi syarat. Jika ditambahkan dengan rekapitulasi sebelumnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuburaya pada bulan Desember yang lalu, maka untuk pasangan Weri Syahrial yang memperoleh kurang lebih 18.000 ditambah dengan 17.000, jadi totalnya 35.000, artinya dia telah melebihi batas minimal 34.974 dukungan. Dan untuk itu memang ini bagian dari prasarat pemenuhan angka minimal dan untuk yang soleh di bawah angka minimal yang telah diisaratkan oleh KPU seperti itu. Dengan demikian, ada tiga bakal pasangan calon peserta Pirkada Kuburaya yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon pada tanggal 12 Februari, kemudian dilanjutkan pencambutan nomor urut pada 13 Februari. Ketiga bakal pasangan calon tersebut adalah Weri Syahrial dan H.M. Nasil Maksudi, Muda Mahendrawan dan Sujiwo, serta Hamzah Tawil dan Kohim. Rizali Wahyu, Rizki Kurnyawan, kontributor, Berkat TV. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.